Intro Menyesal karena tidak beramal salih Yang amal salih secara umum Ketika seseorang di dunanya tidak beramal Pasti dia akan menyesal nanti di akhirat Allah gambarkan di dalam surat fatir Surat fatir surat ke 35 ayat ke 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan mereka itu orang-orang yang tidak beramal salih Orang-orang yang menentang oleh Rasulnya Para penduduk neraka Mereka berteriak Mereka menjerit di dalam neraka Mereka berteriak Rabbana akhrijna Wahai Rabb kami tolong keluarkan kami dari sini Rabbana akhrijna Ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka ini Agar kita bisa beramal soleh Ya Allah Tidak seperti yang dulu kami amalkan Tolong kembalikan ke dunia Biar diulangi lagi hidup ini Biar kami bisa menjadi soleh Ya Tidak akan seperti dulu Dulu ketika Ya di dunia dulu Tidak pernah sholat Ya Ketika sholat males Ya sholatnya telat terus Ya Sholatnya cepat-cepat Ya Wuduknya tidak benar Ya Puasanya juga Cuma tidur Bangun tidur Ya Terus buka saja begitu Ya Maka Ya Semua itu akan menjadi penyesal Penyesalan Ya Ya Allah Keluarkanlah kami dari neraka ini Agar kami bisa beramal soleh Berbeda dengan dulu yang telah kami kerjakan Dulunya tidak soleh Dulunya Ya Tidak soleh Kemudian apa jawaban Allah SWT Awalamnu amirkum Ma yatadakaru fihi mentadakar Bukankah kami telah memanjangkan umurmu Dengan masa yang cukup Ya Kan sudah dikasih umur Ya Entah itu setahun Lima tahun Sepuluh tahun Dua puluh tahun Bertahun-tahun Ya Awalamnu amirkum Bukankah kami sudah Memberikan umur Yang cukup untuk kalian Ya Ma yatadakaru fihi mentadakar Yang mana Bagi orang yang mengingat Cukup umur tersebut Ya Ada yang cuma masuk Islam Baru sebentar Bisa tuh masuk surga Ya Ada orang yang Ya Dikasih Umur misalnya Setelah balik Dikasih usia Dua tahun Bisa dia masuk surga Ada yang dikasih umur Sepuluh tahun Ya Bisa dia masuk surga Ya Kenapa kok kamu tidak Begitu Ya Awalamnu amirkum Bukankah kami sudah Memberikan umur Kepada kalian yang cukup Bagi orang yang mau ingat Orang yang mau berpikir Buktinya ada tuh Ya Nah kenapa kok Kok kita tidak Begitu Ya Wajah aku munadir Dan sudah datang Peringatan-peringatan Ya Di antara Fasirin Menafsirkan Peringatan disini Adalah uban Begitu Ya Ya Dan juga ada Ya Rasul Nabi dan lain sebagainya Faduku Fama li Zalimin Amin Nasir Maka Rasakanlah Adab tersebut Ya sudah Rasakan saja Ya Nikmati saja Ya Karena Tidak ada Bagi orang-orang yang dolim Seorang penolong pun Gak ada yang bisa nolong Ya Maka Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah Ya Ini poin yang sangat penting Bahwasannya Semua orang akan Menyesali amalannya Ya Semua orang akan merasa Aduh Kurang saya Ya Meskipun dia sudah beribadah terus Selama Hidupnya Ya Bayangkan Di dalam sebuah hadis Yang diriwetkan oleh Imam Ahmad Nabi SAW Pernah bersabda Lau anna abdan Khara ala wajih Min yaumi wulidah Seandainya Ada seorang hamba Yang dia Langsung Bersujud Di atas wajahnya Semenjak Hari dia lahir Ya Bayangkan Semenjak dia dilahirkan Jadi Begitu keluar Berojol Langsung Sujud Begini Ya Gak ngapa-ngapain lagi Sampai dia meninggal Dalam usia tua Begini terus saja Ya Gak ngapa-ngapain Ya Fito'atillah Dia bersujud terus Dalam Ketaatan kepada Benar-benar Terus sujud Ya Apa yang terjadi Apa yang terjadi nanti Di hari kiamat Dia akan Menganggap itu Sepele Menganggap itu Kurang Pada hari kiamat Nanti Ya Ada gak Di antara kita yang Ketika kurang Langsung Sujud Gak ada Ya Itu saja Masih apa Kurang Ya Dan dia berharap Agar dikembalikan Ke dunia Biar masih bisa Beramal lagi Ya Biar bisa apa Menambah amal Karena Ya Masih kurang Benar-benar Kita ini Kita usia Kita terbatas Sekali Dan kita gak tahu Kapan meninggalnya Ya Batasnya Ya sudah cuma sedikit Gak tahu lagi Kapan akan Akan keadaan luar Seakan habis Ya Maka Ini artinya Benar-benar Kita harus Ya Berusaha Beramal Semaksimal Mungkin Ya Agar Jangan Sampai Nanti kita Menyesal Penyesalan itu Selalu belakangan Ya Maka Maksimalkanlah Amal ibadah kita Ketaatan kita Semaksimal mungkin Selama kita Masih bernafas Ya Selama Ya Jantung ini Terus berdetak Meskipun kita Sudah tidak bisa Bergerak Hanya terdiri Di atas kasur Misalnya Ya Teruslah Raksanakan Ketaatan demi Ketaatan Teruslah Bertobat kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Karena Ya Apalagi Orang-orang Yang sudah Mendekati Yang Allah Berikan Usia tua Ya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah bersabda Allah Tidak lagi Memberikan Uzur Apabila Seseorang Sudah Diberi Usia 60 Tahun Ya Bukan Berarti Usad Saya masih 20 tahun Masih Nyantai Ya Bukan Ya Akan Tetapi Ya Yang muda Juga Harus Berusaha Beribadah Ya Karena Di antara Golongan Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Pemuda Yang Dia Tumbuh Besar Dalam Beribadah Kepada Allah Bukan Hanya Foya Berleha Leha Ya Jalan Kesana Jalan Kesini Turing Kesana Turing Kesini Enggak Ya Tapi Semuanya Harus Diniatkan Ibadah Ya Seorang Pemuda Yang Dia Tumbuh Besar Dalam Beribadah Kepada Allah Maka Dia Akan Selamat Ya Nabi Salah Salah Pernah Bersabda Seseorang Yang Masa Mudanya Selamat Maka Dia Pasti Akan Mendapatkan Surga Bayangkan Ya Maka Saya Masih Muda Santai Santai Jangan Ya Justru Masa Muda Itu Dipakai Siapa Tahu Nanti Masa Tua Kita Sudah Melemah Dari Sekarang Kita Manfaatkan Ya Maka Jangan Pernah Meremehkan Ya Disini Saya Lihat Banyak Yang Muda Maka Benar-benar Masa Muda Itu Kunci Keselamatan Untuk Masuk Kedalam Surga Karena Kebanyakan Orang Muda Coba Aja Lihat Sekarang Ya Kemana Kebanyakan Pemuda Sekarang Di Jalanan Ya Bahkan Banyak Yang Tidak Berpuasa Wali Yadubillah Ya